Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya aku Melawati aku adalah seorang ibu rumah tanggada ini anak kedua aku yang baru kemarin akhir Hai ini anakku tadi nggak akan diajak tapi pas aku mau mulai ini on ini anakku sih tiba-tiba nangis gitu aja jadi aku pegang aja soalnya cuma dipegang aja dia nggak garewel gitu cuma pengen ditemenin aja karena barusnya udah aku kasih mimi cucu dulu sebelum aku mau otw bikin konten ya Oke teman-teman kali ini aku mau review ini review wallpaper ini ukurannya 45 kali 10 meter bener-bener panjang banget dan bener-bener murah banget kan ya teman-teman ini wallpaper bimbing ya teman-teman Nah aku agak susah ya soalnya agak gendong gitu kan gimana tuh nah ini kayak gini ini kayak gini dalamnya nah teman-teman jadi aku ini pasang wallpaper ini di si kardus yang di belakangku ini ya ini tuh itu kardus teman-teman itu kardus bekas aku dulu order in the box lo in the box yang kasur itu teman-teman tahu kan ya nah kayak gini kayak gini kardus si kasurnya masih inget kan ya Nah karena aku tuh belum punya para botani di rumah ya jadi aku manipulasi barang-barang dan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada gitu ya jadi aku ini jadi ini si kardus in the box ini jadi si box lemari TV gitu ya memang bener-bener di atas gitu ya ini lumayan jadi itu lumayan banget lah ya jadi penghias barang-barang yang ada gitu ya jadi agak cantik gitulah ya di atasnya aku taruh kayak gini untuk lebih detailnya aku kasih lihat langsung ya untuk corak dari si kayu serat ini anakku ingin tidur lagi Oke teman-teman yang mau order teman-teman langsung aja ke poin ini aku ordernya di Bandung ya ini nama olsornya dan harganya cuma 30 900 rupiah ini nama olsornya 45 kali 10 meter oke langsung aja teman-teman kita lihat detail untuk coraknya ya Nah teman-teman langsung aja yuk kita lihat nah ini dia detail coraknya jadi ini tuh serat kayu gitu ya aku pilih yang kayak gini motifnya dan aku suka banget sama motif yang kayak gini nah ini yang di sebelah ini aku pegang ini tuh storage mainan Amerah ini tuh aku DIY ya teman-teman bikin sendiri cuma enggak aku sempet upload karena waktu itu juga aku enggak rekam gitu karena lagi dadahkan gitu bikinnya anak-anak aku udah pada tidur jadi aku bikin langsung aja nah ini aku tuh enggak sampai full ngawal papernya cuma sebatas gini aja karena segini pun udah cukup haridang banget teman-teman itu bener-bener penuh perjuangan dan harus sabar banget karena kalau nggak hati-hati ini banyak gelembung gitu ya teman-teman mungkin teman-teman yang udah pernah pasang wallpaper tau lah ya ini tuh harus bener-bener ekstra sabar karena sedikit aja kita telat buat ngerekatin gitu ya ini tuh langsung ngegelembung gitu-gitu just bingung pelan-pelan nah gimana nih kata teman-teman coraknya oke enggak udah kayak kayu beneran kan teman-teman cuma ini kualitasnya emang agak under ya amper kualitas karena sesuai budget lah ya Rp30.000 tapi lumayan banget dapat 10 meter dan kalau emang teman-teman mau bikin storage nih lumayan banget pilih materialnya kardus kalau enggak kayu gitu ya ini cocok banget karena dominan kayu sama kardus itu pastikan warna coklat ya anakku udah aku tidurin lagi ya teman-teman soalnya aku agak kagok juga nih nge-review sambil gendong gitu ya teman-teman nah teman-teman itu dia ya tadi ya lebih detailnya ya teman-teman udah dilihatin juga karena itu bener-bener kardus dari in the box ya nah sekarang aku mau liatin ini langsung si wallpapernya aku gunting dikit ya teman-teman oh iya untuk teman-teman yang mungkin tadi enggak jelas ya aku liatinnya jadi lu dalemnya kayak gini dari kayak gini untuk keluarnya kayak gini curaknya ya Nah teman-teman sejujurnya ini tuh kalau misalnya ditaruh di kardus kardus kayak gini oke ya Oke kenapa karena ini bahannya tuh sebenarnya agak nerawang teman-teman kelihatan ya ya nih agak nerawang ya teman-teman kelihatan kayaknya serat-seratnya tuh serat-serat kayunya kalau aku balik nah makanya ini tuh aku global jadi dua lapisan gitu karena pas aku pakai cuma satu lapis itu tuh agak nerawang gitu teman-teman jadi kotak-kotak dari si kamus inbox masih kelihatan makanya aku siasati dengan dua lapisan kayak gini nah makanya kalau teman-teman mau bikin storage dari kardus dengan wallpaper kayak gini ini rekomen yang bagus banget kok hasilnya juga bagus hasilnya ada sedikit-sedikit gelembung kayak gitu mah wajar lah ya emang agak susah banget aku pun pas pasang itu emang agak sulit banget bener-bener hari ini pasang juga teman-teman karena emang harus butuh bantuan kayaknya kalau pasang wallpaper kayak gini nah teman-teman yang pernah pasang wallpaper tau banget lah ya kalau pasang wallpaper itu emang bener-bener harus ekstra hati-hati dan bener-bener harus sabar banget ya karena itu ada gelembung-gelembungnya gitu teman-teman ada gelembung-gelembungnya gitu ya jadi emang harus bener-bener sama dua orang gitu ini pasang ini nggak aku langsung bikin konten karena aku pasang ini tuh pas bangun tidur dan cepet-cepet gitu lah aku bikin si wallpaper biar jadi tempel disini karena kalau aku bareng sama Amira ini Amira pasti ganggu aku ditarik kesini kesini di sana sini pasti ujungnya bakal banyak banget gelembung itu makanya ini aku pas pasangin itu pas aku baru bangun tidur juga dan aku nggak sempet tuh pasang-pasang piput kayak gitu ya teman-teman gitu nah teman-teman gimana nih menurut teman-teman oke dan worth it ga sesuai lah ya sama harganya kalau misalnya mau dipasang tembok sih menurutku eh harus ekstra-ekstra sabar ya bagus-bagus hasilnya tapi itu pasti harus sama orang yang bener-bener punya keahlian buat pasang si wallpaper gitu ya kalau misalnya mau dipasang sama swapi di rumah juga kayaknya harus berapa lapisan karena ini enggak begitu enggak begitu ini ya enggak begitu tebel ya bahannya yang merawang ini itu jadi harus dua lapis tapi kalau ke habisnya harus kan dominan warna coklat itu bagus banget ya karena ini juga kan basicnya udah coklat warnanya semua karena si karbuc ini basic warna putih gitu jadi aku coba lagi jadi buah gitu oke sekali lagi yang sekali lagi mau order aswaja cek di sini nama workshopnya dan ini pengiriman harganya dari Bandung dan harganya cuma 30.000 gitu ya 3900 kup ya 30.999 nah gitu lah ya lengkapnya kalian lihat di sini oke teman-teman sekian aja untuk review dari si wallpaper ukuran 45x10 meter ini lumayan ya teman-teman ini bisa dipakai lagi nih sisanya buat nanti aku DIY storage-storage gitu ya ini benar-benar lucu banget bahannya dari start kayak gitu ya Oke jadi gini ya teman-teman penampakan dari si eh kardus bekas asur in the box nya ya Oke teman-teman mungkin pengen lihat lebih jelas kayak gini jadi itu bener-bener lumayan dengin udah kaya lemar ini cuma karena aku udah pasang aktifnya di atas gitu jadi ya ini jadi tambah-tambah mempercantik ruangan aja gitu dan dikasih bulu-bulu langsung kayak gini gitu oke dan teman-teman yang udah simak aku ucapin thank you banget jangan sampaikan lupa untuk yang suka channel youtubeku tetapkan tombol subscribe nya dan dicipt juga dong aku jiu-jitsu ini banyak banget untuk benefit di angeм selalu setiap tonton channel youtube aku ucapin thank you banget ada teman-teman sampai jumpa di video-video selanjutnya si yönomi videome selamat menikmati